Intro Rabu petang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy bersama Ketua DPD-PDI Perjuangan Boi Sadikin menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Mereka laporkan nama mantan Bupati Blitar Jarod Saiful Hidayat sebagai calon wakil Gubernur DKI Jakarta. Jadi saya melaporkan dengan Pak Ketua DPD Pak Boi Sadikin mengenai situasi tadi pagi. Jadi kita kiranya juga harus memperdepat nanti kalau misalkan suratnya sudah sampai ke Presiden supaya tidak ada kekosongan wakil Gubernur. Sementara Boi Sadikin yang sebelumnya juga disebut-sebut dipilih partai sebagai calon wakil Gubernur menerima keputusan ini. Ada emang di DPP ya kan, saya dengan Pak Jarod. Nah tapi dan kenyataannya kan Pak Ahoknya lebih serb dengan Pak Jarod ya itu Semuanya kan keputusan dari di tangannya Pak Ahok kan. Lebih cocok kemana maka itu partai mempertimbangkan ya sudah. Itu Pak Jarod yang ditunjuk, itu yang diusul kami ya. Jadi nggak ada masalah ya. Rabu pagi, Boi Sadikin juga memberikan surat rekomendasi kepada Ahok dari DPD PDI Perjuangan yang merekomendasikan Jarod Saiful Hidayat sebagai calon wakil Gubernur DKI Jakarta. April Hasibuan melaporkan untuk NET. Oke kalau gitu langsung saja yuk kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sepertinya sedang sumringah pagi hari ini karena sudah dipastikan akan menjadi pendampingnya Ahok. Selamat pagi Pak Saiful Jarod. Terima kasih Pak. Ini luar biasa banget nih Pak Jarod. Kita tahu kan seorang mantan dari wali kota Blitar yang cukup sukses untuk membina, mengelola di kotanya. Nanti kita akan melihat kalau memang nantinya sudah disahkan sepak terjebang-terjangnya Pak Jarod ini seperti apa. Iya, tapi nggak cuma Pak Jarod loh yang hadir hari ini. Juga ada Mas Niko Haryanto, pengamat politik dari Populi Center. Nanti kita akan minta nih informasinya mengenai kira-kira sosok Pak Jarod itu seperti apa. Ada di sebelahnya tapi nggak apa-apa kalau kita ngomongin ya. Pak Jarod Saiful Hidayat. Pengen tahu Pak, ini kemarin waktu pas mendengar bahwa nama Bapak akhirnya yang digadang untuk menjadi pendamping Ahok. Padahal sebenarnya ada nama lain juga nih yang digadang-gadang. Gimana coba perasaannya? Tolong diceritakan kepada kita nih. Perasaannya sebetulnya biasa saja. Dan sebetulnya sudah... Sudah tahu gitu bakal menjadi... Kita juga agak lama. Karena saya kenal dengan Pak Ahok kan sudah lama juga. Sejak tahun 2006. Sehingga sudah sering berdiskusi sama beliau. Waktu itu beliau masih sebagai wali Bupati. Berhitung Timur kan begitu kan. Jadi ketemu kita diskusi. Kalau Pak Ahok sudah jauh hari sebelumnya nyebut nama saya, ya itu wajar ya. Karena ada kedekatan, ada kesamaan visi. Dan kemudian beliau juga sudah tahu bagaimana kinerja kita, karakter kita, ya track record kita. Begitu kan. Kan tidak mungkin memilih pendamping kemudian seperti kucing dalam karu. Harus kenal dong kan gitu karena cocok dong kan gitu. Benar Pak Ahok kan berarti memang memilih Pak Jarod. Tapi kalau Pak Jarod melihat sosok dari Pak Ahok itu seperti apa? Nah, kalau saya kenal Pak Ahok sudah agak lama dan sosoknya memang seperti itu. Kayaknya ceplas-ceplos apa adanya. Tapi yang penting adalah apa yang disampaikan itu keluar dari hatinya. Sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi tanpa basa-basi. Mungkin ada orang yang nggak suka ya, ya nggak apa-apa. Tapi banyak juga orang yang suka kan. Tapi yang jelas, mari kita lihat substansi dari apa yang disampaikan. Dan saya yakin itu keluar betul dari hati nurannya yang bersih. Daripada kita kemudian bermanis-manis di depan, tapi di belakang kita maki-maki orang. Karena ibu-ibu begitu kan. Apa adanya. Kita ngomong seperti yang kebanyakan ya Pak Jarod. Nah, karena beliau bukan orang Jawa kan. Kalau saya orang Jawa, jadi omongnya lebih halus mungkin ya. Oh, oke. Jadi diperbaiki gitu ya nggak? Bukan diperbaiki ya. Kota, apa? Kosa katanya. Diperhalung. Begitu. Maknanya sama saja. Dari sini terbukti, Nas. Bahwa ternyata sudah ada hubungan sebelumnya. Tak kenal makata saya. Harmonisasi. Betul. Kita coba tanya dulu nih sebelumnya nih ke Mas Niko. Tanggapannya nih. Dengan dipilihnya Pak Jarod ini sebagai Wakil Gubernur. Kira-kira apakah memenuhi kriteria seorang pemimpin. Khususnya untuk di kota Jakarta nih parameternya. Gimana, Nas? Saya kira tidak hanya memenuhi kriteria, tapi justru Pak Jarod itu nanti akan memberi nilai tambah. Akan ada nilai tambah yang dibawa oleh Pak Jarod untuk kepemimpinan Ahok sekarang nih sebagai Gubernur. Karena kita tahu bahwa ya Gubernur sekarang ini itu mengalami yang namanya defisit dukungan politik. Nah kan beliau sudah keluar dari partai, dia tidak begitu dekat dengan orang-orang di DPRD dan segala macam. Nah sementara kita tahu Pak Jarod ini selain bekas wali kota yang sukses dua periode berhasil di pemilihan wali kota zaman DPRD dan juga pemilihan wali kota langsung. Tapi juga beliau ini sekarang ketua DPP, PDIP, parti terbesar. Ya kan? Dan juga anggota DPR, jangan dilupakan ya. Jadi anggota DPR pusat juga. Jadi ada pengalaman politik, ada modal politik yang luar biasa besar yang dibawa oleh Pak Jarod. Sehingga nantinya mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Jarod ini, Pak Ahok ini punya teman ya untuk mengelola tidak hanya pemerintahan tapi juga mengelola hubungan politiknya. Tapi ini Jakarta, Bung. Ini bukan Blitar. Beda Blitar, beda Jakarta. Tapi saya kira ya sama dengan Pak Jokowi dulu. Kalau Anda sukses di kota-kota kecil, jangan salah. Blitar, Solo dan selama itu meskipun kotanya kecil. Tapi tantangannya, masalahnya itu juga mungkin hampir sama dengan di Jakarta. Hanya magnitudenya lebih kecil. Premen-premennya lebih ganas tapi kalau di sana mungkin Pak Jarod bisa menata seribuan pedagang kaki lima menjadi tempat yang lebih rapi, lebih proper. Premen itu ganas kalau belum kita sentuh hatinya. Kalau premen kita sudah dekati, kita sentuh hatinya, dia tidak ganas lagi. Dia malah bantu kita. Amankan ketertiban, keamanan. Dia hanya kerjasama. Oh jadi nanti mau merangkul gitu Pak? Semuanya dirangkul dong. Semuanya dirangkul. Tapi satu yang nggak bisa dirangkul loh Pak. Tapi sana sebegini, saya tuh agak, apa namanya, agak galau begitu loh. Di biudata saya itu disebutkan bahwa saya tuh lahir tahun 55. Ketuaan. Berapa ya Pak? Saya tuh lahir tahun 62. Oh 62, baik nanti kita koreksi. Tahun 55, 55 udah kakek lah tuh. Tapi tadi ngomongin ya Pak, tadi kan Bapak mau merangkul premen. Tadi saya tanya kan, satu yang nggak bisa dirangkul itu adalah kemacetan. Nah, solusi untuk menghadapi kemacetan yang luar biasa sudah jadi apa ya? Jadi ini budaya dari masyarakat Jakarta yang setiap hari melihat kemacetan. Apa sih, ada nggak kulik-kuliknya gitu di masalah itu? Kira-kira solusinya tuh seperti apa nanti yang akan ditawarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta? Saya akan diskusi ya dengan Pak Gubernur, fungsi Wakil Gubernur adalah mem-make up ya kebijakan Gubernur ya. Cuma dari satu kesatuan. Tetapi hampir sama sebetulnya persoalan dan solusi yang selalu ditawarkan bahwa Jakarta tidak boleh lagi seperti ini. Ya, transportasi publik itu harus. Ya, entah subway, entah busway yang nyaman. Ya, pembatasan kendaraan roda dua di jalan-jalan protokol harus, ya kan? Mungkin pajak juga harus lebih ditingkatkan bagi orang-orang kaya, mobil-mewah, kan begitu. Jakarta ini kan, mohon maaf, ini banyak orang yang kalau menurut saya itu, saya pertanyakan nih Mas Niko. Ini waras atau nggak waras ini? Kenapa, Pak? Maksudnya gimana nih, Pak? Iya nggak? Satu keluarga, satu orang, itu bisa koleksi mobil, itu sampai 5-6 loh. Iya, benar juga. Padahal dia punya, butuh cuma dua mobil. Itu, yang kedua adalah, kalau ada mobil baru, mobil sport, mewah-mewah itu ya, itu dia beli loh. Yang harganya katanya hampir miliar tadi ya. Pasar Jakarta ini ya, terkuat di dunia salah satunya. Nah, itu sebuah tapak. Nggak bisa dikebut juga ya. Nah, iya, saya sampaikan lah itu. Itu waras nggak sih, sebetulnya. Apakah Anda waras atau tidak? Tapi sekarang begini, Pak, pertanyaannya. Kalau melihat, Pak Ahok yang asalnya dari Belitung, kita lihat, karakternya itu cepat. Cepat, ya. Bapak, ya, uang cowok, yang katanya alon-alon asal kelakon. Tapi Jawa Timur, beda. Jawa Timur, beda. Oh, Jawa Timur, oh, lebih agresif juga. Jawa Timur, beda. Tapi bagaimana nih, untuk bisa apa ya, mensinergikan kedua karakter yang berbeda seperti itu? Kalau mensinergikan itu kan, kalau saya sih secara otomatik, sebetulnya ya. Pak Ahok seperti itu, saya seperti ini ya. Asalkan apa, dua-duanya ini kompak. Satu kesatuan, satu kesatuan hati, satu kesatuan semangat. Kalau yang di atas kompak, bos, ya, di bawah juga ikut. Birokrasi juga kompak. DPR juga enak. Ada contohnya. Ada contohnya. Contoh itu harus dimulai dari atas. Ya nggak? Asih. Oke, kalau dari Mas Niko melihatnya seperti apa nih? Kira-kira apakah, apa ya, harmonisasi itu nanti akan terwujud, ya, gitu, yang memang diidolakan nantinya? Ya, saya kira begini. Untuk, istilahnya ini, untuk menyelesaikan big problems, itu perlu big solutions, ya. Perlu solusi besar. Nah, untuk membuat solusi besar itu perlu big team. Team yang besar, team yang baik. Nah, itu sudah dimulai dengan pucuk timnya ini yang benar-benar solid. Nah, ini saya kira nanti pasti akan mengarah pada solusi-solusi besar untuk masalah Jakarta. Karena apa? Kita tahu bahwa beliau berdua ini sudah kena lama. Nah, kemudian beliau berdua ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya tidak lagi cari popularitas, tidak cari materi, tidak cari aneh-aneh lah. Dan tidak punya. Kenapa nggak cari materi, Pak? Udah kaya, Pak? Kemarin seolah dibilang bokeh, ya, Pak? Sudah cukup. Sudah cukup, ya, Pak? Sudah cukup. Saya tidak mengatakan kaya itu relatif. Gimana filosofi kaya kalau dari seorang Jarot? Gimana? Kalau saya sih kaya itu, makan tiga kali cukup. Anak saya sekolah dengan baik. Saya punya mobil, sudah punya. Rumah sudah punya, ya. Kalau saya sakit, bisa ke dokter, sudah cukup kalau menurut saya. Jadi, kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul satu kebutuhan, needs, ya. Mana yang keinginan. Wants. Oke. Kalau needs, saya sudah cukup. Oke, benar ya, dicatat ya, ini sama semua yang menyaksikan, loh. Tapi sekarang pengen tahu, apa sih yang Bapak akan coba tawarkan ini kepada Pak Ahok atau ide-ide apa untuk bisa mengubah Jakarta atau memberikan satu warna barulah dalam waktu singkat? Begini, Pak Ahok jelas juga kenal saya. Saya ini, dan sama-sama dengan Pak Gubernur, itu punya satu pengalaman yang sama, yaitu bagaimana merevolusi. Birokrasi. Merubah mindset birokrasi. Yaitu, ini harus dikerakan betul. Ini adalah satu mesin pemerintahan yang luar biasa, yang bisa kita arahkan sebagai agen pembaharuan betul, kreatif betulnya untuk melayani masyarakat. Ya, mungkin saya tawarkan kepada Pak Ahok, bahwa saya akan berusaha untuk menata birokrasi Jakarta yang lebih cepat, lebih tepat, lebih bersih, dan fokus ke kreatif. But how? Lakiatnya nanti kita diskusi. Curang. Iya, iya lah. Seperti kita malah laksan, mau tahu. Nah, ini gitu ya. Ini konteksnya beda-beda. Iya, Pak Eko, coba mungkin tanya-tanya sedikit ini. Ini kan dua-duanya, tapi akhirnya kan menjadi wakil, bukan wakil rakyat lagi, tapi udah pemimpin kita. Tapi dua-duanya berasal dari politik, dari partai politik. Itu apa nggak jadi kendala ya dihadapi nanti? Kendala apa? Saya kira justru itu nilai tambah yang tadi saya sampaikan. Karena untuk membuat solusi besar, itu memang diperlukan tidak hanya dukungan dari birokrasi. Dukungan teknokratis itu penting, ya kan? Tapi dukungan politis itu juga sangat penting. Karena masalah-masalah di Jakarta ini memerlukan penyelesaian dari sisi regulasi, ya kan? Kalau udah kita ngomong regulasi, karena kan Jakarta masalahnya tidak hanya berhenti di Jakarta, tapi juga mungkin karena Jawa Barat, Banten, karena daerah sekitarnya. Kemudian juga butuh pendanaan, anggaran yang besar. Anggaran yang tidak hanya dari Jakarta yang 70 triliun, tapi mungkin juga banyak yang dari pusat. Karena bagi menunjukkan proyek-proyek di Jakarta ini juga banyak yang dari pusat. Atau terkait dengan proyek lintas provinsi, lintas batas. Nah, karena itu justru dengan kehadiran tokoh seperti Pak Jarot ini ya, untuk membantu kemampuan teknokratis, kemampuan administratifnya Pak Aho ini dalam perencanaan pembangunan, itu justru saya kira akan menjadi suatu tim yang bagus. Tapi terakhir, Mas Niko, apa sih tantangan terberatnya gitu nanti kalau Pak Jarot sudah menjawab apa yang satu yang tantangan yang harus dibereskan? Kalau tantangan terberat sebenarnya udah jelas bahwa untuk melakukan perubahan itu harus bisa mengajak seluruh stakeholder di Jakarta, seluruh pemangku kepentingan. Jadi jangan hanya berpikir mau mengubah paradigma di pemerintahan. Revolusi mental itu harus juga meliputi revolusi mental di kalangan masyarakat Jakarta, ataupun juga para pendatang, ada pendatangnya adalah komuter. Karena banyak masalah di Jakarta ini, kemacetan, itu bukan karena orang Jakartanya, tapi karena banyak orang tinggal di Bekasi, Tangerang, Aduh, aduh, saya disini, saya orang tangsel nih ya, perjanya di Jakarta. Ini penting sekali untuk mengedukasi bahwa semua pihak yang berkepentingan dengan Jakarta itu ikut menjaga ketertiban dan seterusnya. Menyagupi Pak Jarot? Harus. Harus. Itu kewajiban, kewajiban setiap warga negara untuk berbuat yang terbaik lah. Nah, bagi bangsa. Bye, terima kasih banyak. Selamat Pak Jarot dan juga Mas Niko, terima kasih. Kita juga berjanji, kalau Pak Jarot sudah berjanji, Mas Niko juga sudah memberikan masukan, kita juga berjanji akan terus mengawal, nanti kalau Papa sudah menjabat, dan juga akan membantu untuk memberikan informasi yang seluruh dan sebaik-baiknya. Harapan Jakarta akan menjadi lebih indah, lebih berwarna, dan juga lebih bermanfaat buat masyarakatnya. Iya dong, masinya. Terima kasih banyak. Sekarang kita akan melihat nih Pak Jarot dan juga Mas Niko, beragam informasi dari dunia hiburan, jadi akan lebih menghibur kita lagi, sekali lagi, di Indonesia Morning Show, sesaat lagi.